Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda, karena komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Walaupun nama beberapa pemimpin utama UMNO sekali lagi terpalit dalam skandal kapal tempur pesisir LCS, Datuk Seri Ahmad Maslan tidak merasakan ia akan dapat menumbangkan UMNO pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 depan. Setiap usaha agung UMNO itu berkata, penjelasan sudah diberikan oleh pemimpin parti itu sebelum ini dikaitkan dalam skandal kapal tak siap bernilai RM9.1 bilion dan yakin rakyat akan percaya dengan penerangan yang sudah diberikan berhubung isu tersebut. Isu LCS tidak akan menumbangkan BN kerana sudah ada penjelasan dibuat dan akan terus dibuat oleh pelbagai pihak berkaitan. Kita juga menyokong cadangan pemuda UMNO supaya tubuhkan RCI, ia perlu disegerakan katanya di petik laporan BH. Skandal LCS membabitkan dana wang awam disamakan dengan skandal keuangan terbesar dunia, One Malaysia Development Berhad One MDB. Malah bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak juga dihadapkan ke mahkamah melibatkan perbicaraan rasuah berkait One MDB dan sudah didapati bersalah atas kecurian dana SRC International Sendirian Berhad. Dalam isu LCS ini, nama Najib bersama bekas timbalannya Datuk Seri Ahmad Zahir Hamidi yang memegang portfolio Menteri Pertahanan sekali lagi dikaitkan dalam skandal tersebut. Najib dan Zahid diserang pembangkang bertubi-tubi sehingga terpaksa mengeluarkan kenyataan mempertahankan kelulusan projek kapal tentera laut di Raja Malaysia TLDM. Sebelum ini, jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC menyenaraikan sembilan rumusan sebagai punca kepincangan projek pembinaan enam kapal LCS bagi kegunaan TLDM bernilai RM9.1 bilion. Melalui laporan PSC itu, kerajaan sudah membayar RM6.083 bilion untuk projek lima kapal LCS kepada booster nabal shipyard Sendirian Berhad BNS bagi projek rundingan terus itu, namun tiada kapal diterima setakat ini. Pengurusi PSC Wongkawo mendedahkan lebihan kos projek LCS berjumlah RM1.4 bilion dengan RM400 juta digunakan untuk membayar hutang lama daripada projek kapal perondan lama. Menurut jadwal asal, setakat Ogos 2022, sepatunya lima buah kapal LCS harus disiap dan diserahkan. Terdahulu, timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli menamakan Najib dan Zahid sebagai dalang dalam skandal LCS tersebut dan bakal membuat pendedahan berhubung isu tersebut satu per satu. Rafizi mendakwa skandal LCS mempunyai persamaan dengan penyelewengan 1MDB yang pernah berlaku sebelum itu. Terima kasih kerana menonton!